Polisi meringkus anggota geng motor yang diduga menganiaya juru parkir di kota Cimahi, Jawa Barat. Tiga tersangka kota geng motor diringkus di sejumlah tempat di wilayah Garut. Tim Sersen Mobil, Resmob, Satresrim, Polres, Cimahi, meringkus seorang pemuda yang diduga merupakan anggota geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap seorang juru parkir. Penangkapan pemuda berinisial jam ini berlangsung di wilayah Garut. Masih di wilayah Garut, polisi juga menangkap pemuda berinisial MR di tempat persembunyiannya. Dan di wilayah Garut juga polisi kemudian menangkap DS. Selain tersangka anggota geng motor, polisi juga menyikta senjata tajam dari atap rumah tersangka. Setelah diperiksa polisi, ketiga pelaku mengakui telah membacok seorang juru parkir di salah satu minimarket di Jalan Kebon Kopi, kota Cimahi pada 3 Oktober lalu. Para tersangka berbuat onar sambil merekam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Perilaku tersangka yang meresahkan masyarakat ini hanya untuk bersenang-senang, bergaya dan mencari perhatian. Para pelaku ini pada saat melakukan pengerihan terhadap korban dengan menggunakan live streaming. Ini sudah sangat luar biasa bahwa mereka ingin membuat teror kepada masyarakat, sehingga mereka terlihat seperti kejagoan. Kejadian sendiri itu terjadi di daerah parkir sebuah toko Indomat di Jalan Kebon Kopi di wilayah Cimahi Selatan, kota Cimahi. Yang pada saat itu korban atas nama Sudirman, itu yang bersangkutan merupakan pegawai parkir yang ada di Indomaret. Selain menekam di sel tahanan Mapores Cimahi, tiga tersangka anggota geng motor juga terancam pasal berapis. Ancamannya 9 tahun penjara karena juga melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi berkait tindak kekerasan yang disebar melalui media. Mohd Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat.